Halo guys, Pak Rejo disini. Kali ini gue akan ngasih tau nih gimana caranya buat kelas baru di idutube.o. Oke, langkah pertama kita login terlebih dahulu. Oh iya, karena disini gue udah login, maka langsung aja ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita klik mata kuliah. Setelah kita klik mata kuliah, maka akan muncul dua kategori ini, yaitu ganjil dan genap. Kali ini gue pilih genap. Setelah kita klik, kita scroll ke bawah. Kita klik, tambahkan mata kuliah baru. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, disini ada nama mata kuliah kita isi dengan nama MROKRAMAN1 Terus dengan kode mata kuliah PR201B Nah, kategori mata kuliahnya kita biarkan saja seperti ini, terus ada tanggal mata kuliahnya, terus ada tanggal berakhir mata kuliahnya, kita non-aktifkan saja. Terus ada deskripsinya, deskripsi kelasnya kita bikin seperti ini. Terus, disini juga ada gambar mata kuliahnya, kita klik, choose file, pilih gambar ya. Kita scroll ke bawah. Kita klik ini. Setelah semuanya, kita klik simpan dan tampilkan. Nah, jadi di kelasnya. Sekian dari gue. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.